Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Direkturat Jenderal PA dan Cukai Kantor Wilayah Bandung, Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan obat-obatan terlarang yang mengandung bahan metapetamin dari Malaysia melalui Bandara Udara Hussein Sastra Negara Bandung. Selain mengamankan tersangka wanita berinisial M, petugas juga mengamankan barang bukti sebanyak 510 gram narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam pembalut. Petugas Bia dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat kembali menggagalkan upaya penyelundupan obat-obatan terlarang narkotika di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap gestur atau tingkah laku seorang penumpang wanita berinisial M usai turun dari pesawat Malindo Air, penerbangan Kuala Lumpur, Bandung. Setelah dilakukan pengecekan, petugas menemukan serbuk kristal berwarna putih seberat 510 gram yang diduga narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam pembalut. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapatnya dari seorang laki-laki warga negara Malaysia. Masuk ke wilayah Bia Jukai, dia menyerahkan dokumen CD, custom declaration, atas apa yang dia bawa. Kemudian petugas kita memerintahkan agar bawaannya ransel dan lain-lain dimasukkan ke mesin X-ray. Setelah kita X-ray, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Tidak ditemukan barang yang biasanya kita curigai berdasarkan bentuk maupun warna. Selanjutnya tentunya pelotak kita, kalau tidak ditemukan di Bagasi, kita orangnya kita periksa. Orangnya kita dimasukkan ke ruangan B2K, khusus dan periksa wanita. Bukan laki-laki, karena wanita kan mandilah emas ya. Nah dibuka semua bajunya, disuruh buka sendiri. Setelah itu kita dapatkan di pembalutnya, ada benda berisroktek yang mengisi serbuk marah putih. Yang kita duga adalah narkotika. Dan setelah itu kita lakukan laborat kedua. Dan positif memang itu adalah metabitamin. Jumlahnya bruto 500 berugam. Jenisnya adalah metabitamin atau golongan 1-1. Dengan terungkapnya upaya penyelundupan ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba internasional masih menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar narkotika besar dunia. Atas perbuatannya tersangkat dijerat dengan undang-undang tentang pabeanan dan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga hukuman seumur hidup dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih.